Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ruang lab pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tampilan game sederhana menggunakan scratch yaitu menghitung luas segitiga nah sebelumnya kita kasih tahu dulu ke teman-teman semua secara situ ada dua yaitu mode offline dan mode online kalau mode offline kalian silakan untuk download dulu di Google ya download scratch kalian tinggal masuk ke sini ya scratch offline editor kemudian kalian boleh pilih ya kalau kalian OSnya pakai Mac OS ataupun Windows ya tinggal sesuaikan saja kalian tinggal download disini saya tidak usah mendownload lagi karena saya sudah mendownloadnya Oke itu saja nanti kalian tinggal klik next next selanjutnya dan di install di laptop masing-masing kemudian yang mode online kalian tinggal ketikkan saja scratch di Google nah kalian tinggal masuk di bagian ini scratch imaging program share klik aja angkanya nanti ditampilkan sebuah tampilan scratch seperti ini boleh kalian check in ataupun tidak usah nggak apa-apa kita langsung start creating nah klik start creating nah ini dia sudah muncul tampilannya seperti ini teman-teman nah ini close aja nggak apa-apa di sini ada sebuah sprite gambar kucing nah kita akan membuat sebuah rumus segitiga ya menghitung luas segitiga rumusnya apa sih ini luas segitiga itu teman-teman ah rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya berarti setengah itu 0,5 kali alas kali tinggi baik sebelumnya di sini ada sebuah sprite kucing kalian bisa rubah spritenya ini sesuka hati kalian caranya yaitu kalian masuk ke bagian choose a sprite yang ini yang ini ya yang ini nih oke kemudian kalian klik saja klik nah di sini kalian boleh pilih sprite atau gambar yang kalian inginkan misalkan saya mau menginginkan eh apa ya Oh ya di sini ini aja deh ini apa ini bir ya beruang kalau mau beruang tinggal klik saja beruangnya kalau mau cari yang lain silahkan dicari yang lain klik saja beruangnya nah muncul ya beruangnya gede berbeda gini kucingnya buat apa kita hapus aja di sini ada gambar tong sampah kita hapus kucingnya klik hilang ya kucingnya beruang ini nantinya kita buat dia berbicara ya berbicaranya nanti dengan tulisan saja di atasnya silahkan mau menghitung luas segitiga begitu misalkan gitu Oke kita langsung ke kodingannya ya kodingannya dalam bentuk blog kalian tinggal drag and drop kesini yang pertama kita masuk ke bagian event 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 oke nah ini ya yang ini kita klik nah biasa when nah yang ini kalian ini apa namanya klik tarik aja ke sini ini untuk star ya jalanan star awal kemudian tadi seperti apa yang tadi bilang di sini dia nanti ada tulisannya berarti kita pakai look nah look ya pilih yang say hello kita tarik ke sini nah helonya ini ini kita ganti mau menghitung misalkan arah mau menghitung apa mau menghitung menghitung luas segitiga gitu aja lah ya segitiga misalkan mau menghitung luas segitiga gitu oke eh coba kita coba dulu ya kita coba nah di sini langsung mau menghitung mau menghitung langsung muncul ya ini tadi kan cepet ya kita tambahin biar durasinya agak agak tidak terlalu tidak terlalu cepat misalkan kita tambahin 4 Nah kita star nih ya warna hijau go ya warna hijau ini go ini kita klik set nah mau menghitung luas segitiga nah oke kemudian nanti dia ngomong lagi silakan atau masukkan alasnya karena tadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi tinggi ya berarti masukkan alasnya untuk masukkan alasnya kita pakai sensing ya kita pakai sensing ini ini sensing geng kita klik sensingnya kita pilih yang Aus nah tarik sini ya tahan dan tarik nih answar juga kita tarik juga nah watch your namenya ini kita rubah masukkan alas masukkan alas kemudian kita cek dulu deh Nah mau menghitung luas segitiga dia nanti langsung munculin silap masukkan alas Nah nanti kita masukkan alasnya di sini maksudnya seperti itu Nah sebelumnya kita wajib membuat sebuah variable dulu Nah di sini ya bagian tulisan variable Nah ini kita klik variabelnya kita buat sebuah variable ada tiga ya ada tiga-tiga variable yang pertama alas alasnya alasnya Oke kemudian tinggi-tinggi kemudian hasilnya luas-luas Oke sudah ada ya di sini alas luas dan tinggi ini ya nih 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 ya Oke kemudian kita masukkan kita set ke sini set nah disini bagian alasnya ansurnya kita masukkan ke dalam sini oke oke nah sini nih ya alas alas kemudian ini kan tadi alas ya dia masukkan alas nah kemudian kita ambil lagi sensing lagi untuk si bir ini atau berwangi dia bilang masukkan tinggi masukkan tinggi nah masukkan tinggi oke ansurnya kita ambil kita masukkan ke bagian variable lagi kita set lagi setnya itu tadi alas ya kita klik aja tanda panah ini kita masuk ke tinggi nah ansurnya kita masukin oke kemudian kita langsung cari luasnya tarik lagi ini sama nggak papa set nah kita cari luas nah kita cari luas nah di bagian luas ini hasilnya akan ditampilkan rumusnya ada disini kita masuk ke bagian operator nah disini ya Iya operator operator nih kemudian kita ambil salah satu dari ini oh ya karena ini kan setengah kali alas kali tinggi berarti perkalian ya disini kalian bisa lihat disini ada tambah min sekali bagi kurang dari lebih dari dan lain-lain oke nah disini kita akan membuat seluas segitiga berarti kan perkalian ya kalian kita tarik yang perkalian ini nah kita tarik kesini itu karena kita ada tiga eh ada tiga ya setengah alas kali tinggi berarti tiga ya nah kita tarik nah oke ini kolom yang ini kita isi setengah setengah sama aja dengan 0,5 0.5 ya oke kemudian kali alas ini alasnya di bagian operasi variable tadi alasnya kita tarik kita tarik masukkan ke dalam sini wah ya sorry sorry nah masukkan ke sini kemudian dikali tinggi kemudian dikali tinggi nah seperti itu kemudian nanti si bir ini ataupun si beruang ini dia mengunculkan hasilnya tulisannya hasilnya adalah nah seperti itu hasil luasnya adalah seperti itu kita masuk ke ke bagian ini lagi ya ke bagian look lagi look kita tarik lagi bagian look kemudian kita masuk ke bagian eh operator ini yang apa ini namanya join ya ini join ini join ini Oke join ini ya join ini kita tarik set masukkan masukkan ke sini oke di sini bagian tulisan Apple nya kita ganti hasilnya adalah nah seperti itu disini banana ini tulisan ini kita masukkan variable luas karena kan yang mau ditampilkan luas oke oke hasilnya adalah sama dengan si luas ini gitu maksudnya for two nah ini kecepatannya ya biar nggak cepat hilang kita ganti 5 eh seperti itu nah kita kalau sudah seperti ini kita dicoba kita masuk ke sini dulu deh ya ini untuk memperkenalkan besar ya nanti kalau mau memperkecil klik lagi kita klik nah seperti ini hasilnya kalian bisa klik lagi ini jika kalian mau tidak full script klik lagi oke dan ini bisa kalian kalian tarik-tarik kalian sesuaikan lu alas kali tinggi kali hasilnya luas gitu oke kita coba ya set masukkan alas nah alasnya berapa lima misalkan sini nih diisi di sini nih ya yang ini sudah seperti itu 5 kemudian klik nah disini masukkan tinggi ya disuruh lagi masukkan tinggi 5 misalkan 5 lagi misalkan nah disini sudah ada tuh 5 masukkan tinggi jadi lima hasilnya adalah 12,5 yeay berhasil kita membuat sebuah aplikasi menggunakan scratch yaitu menghitung luas segitiga bagi adek-adek semua atau teman-teman semua yang sedang belajar coding scratch itu tadi step by stepnya cukup mudah dibahami kalau kalian simak dengan baik-baik oke ya cukup sampai disini untuk pengembangannya dan kemudian tonton terus video saya nanti ada tutorial tutorial berikutnya tentang scratch itu menghitung rumus-rumus yang lain seperti itu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!